Is Alexander Volkanovsky unbeatable? Tantan lawan Islam Makachev, Alexander Volkanovsky di kuat petarung UFC lainnya. Juara kelas bulu itu baru saja mempertahankan gelarnya akhir pekan lalu 9 Juli 2023. Dia tampil sempurna menghukum juara interim kelas bulu, Ia Rodriguez. Aksi sangar jagoan berjulukan The Great ini langsung jadi sorotan jagad tarung. Sebuah klaim mengejutkan datang dari petarung lainnya, Michael Chandler. Baginya, sosok Volkanovsky merupakan jagoan paling sempurna. Mulai dari keterampilan, kardio dan ketenangan semua dimiliki oleh rekan seperguruan Israel Adebayor tersebut. Makachev meladeni sang petarung sempurna pada bulan Februari kemarin. Juara kelas ringan itu dihadapkan dengan tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Biasanya, dia bakal tampil mendominasi lawan seperti seniornya Habib Nurmagomedov. Namun, dalam pertarungan tersebut Makachev sungguh dibuat kelimpungan. Meski mendapatkan perlawanan sengit dari Alexander Volkanovsky, namun akhirnya, kemenangan tetap menjadi milik Islam Makachev. Kendati demikian, banyak yang memperdebatkan hasil bentrokan tersebut. Tak jarang, petarung UFC lainnya menilai dia harusnya dinyatakan kalah. Kini, duel ulangan Makachev dan Volkanovsky kembali bergaung. Chandler yang melihat wacana tersebut praktis memberikan restunya. Meski sudah banyak dibahas, UFC belum meresmikan pertarungan tersebut. Sepertinya, Dana White masih dilema dalam menentukan penantang gelar kelas ringan selanjutnya. Apalagi, ada pertarungan dahsyat yang bakal digelar pada akhir Juli nanti, yakni Dustin Puriyeh versus Justin Gaethje. Pemenang duel itu juga bisa jadi calon lawan Makachev untuk jadwal bulan Oktober besok. Kemudian ada berita dari pandangan skeptis mengarah pada wacana penyabungan Hamzat Cimaev kontra Jared Kanonir yang disebut bakal mentas pada UFC 294. Rumor bentukan ini menyerbak dalam situasi yang unik. Salah satu pelatih dari petarung Swedia-Rusia tersebut, Azamat Dugulubgov, tak sengaja memberikan bocoran lewat media sosialnya. Sebenarnya, unggahan foto soal calon lawan Cimaev itu sudah sengaja dibelur. Namun, ada saja penggemar yang bisa membongkarnya. Teori duel sang serigala melawan Jared Kanonir lantas menyeruak. Mereka disebut-sebut akan bertarung pada UFC 294 pada bulan Oktober nanti. Meski belum diresmikan oleh pihak Dana White, wacana bentrokan ini sudah mendapatkan cap cupu. Label itu disematkan oleh mantan petarung yang kini jadi pengamat, Jel Sonnen. Soal alasan cupunya duel tersebut, dia menyeruati kurangnya intrik di antara dua jagoan yang terlibat. Saya mendengar rumor duel Jared Kanonir versus Hamzat Cimaev. Saya percaya duel itu bakal digelar, tetapi ini sedikit mengecewakan. Saya pikir pertarungan tersebut bukanlah duel yang buruk, tetapi soal pernak-pernik di dalamnya dan hal-hal menyenangkan lainnya, pertarungan ini agak kurang. Kata Jel Sonnen. Sebelumnya, beberapa pertarung UFC sempat dirumorkan bakal melawan Cimaev. Yang paling santer adalah mantan juara kelas welter, Kamaru Usman. Andai duel lawan Kanonir benar-benar terjadi, maka Sonnen merasa teka-teki kelas yang diobrak abriksang serigala bakal terbongkar. Hamzat Cimaev sempat dikait-kaitkan dengan Paulo Kusta, kemudian dirumorkan melawan Kamaru Usman, dan sekarang dia malah disebut bakal melawan Jared Kanonir. Saat bicara soal penantang gelar selanjutnya, maka itu semua bukan hanya tentang kemenangan, tetapi itu semua tentang bagaimana cara menghabisi orang tersebut. Sekarang, hal itu seperti sudah terbuka semuanya, siapapun orangnya, tidak masalah, dan ini sedikit aneh. Kata Sonnen. Sekian informasi untuk video kali, nantikan video-video selanjutnya cuma di channel yang tak terkalahkan, tak terbantahkan, undespidit and undefidit, and undespraketek. Salam Yuslandos Freaky Baby Freaky Baby Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,